Intro Tak ada kata selain bahagia Bagi seorang ibu manakala bisa menyaksikan tubuh kembang buah hatinya dengan sangat baik Dan momen bahagia inilah yang sedang dirasakan oleh penyanyi berparas cantik Vicky Shue Di tengah masa pandemi yang mana membuat job manggungnya berkurang Dimanfaatkan oleh Vicky Shue untuk benar-benar fokus mengurus anak-anaknya Terlebih putra keduanya Gwynandra Janadinugro Putro yang kini baru berusia 1 tahun lebih Meski cukup kerepotan namun pelantun tembang Mari Bercinta Dua ini sungguh menikmati waktunya sebagai seorang ibu Lantas sudah sejauh apa perkembangan anak keduanya? Apakah saat ini Vicky Shue sudah siap untuk kembali ke dunia musik tanah air? Jangan lupa untuk kembali ke dunia musik tanah air Karena aku kan kemarin merasa sebagai orang ibu punya tanggung jawab kepada anak Apalagi anakku dua di era pandemi ini jadi benar-benar aku batasin banget Aku farno banget Nah kebetulan situasi semoga selalu baik ya Sudah mulai membaik selalu baik Terus juga kalau misalnya ada acara aku juga bagaimanapun kangen dong Udah pengen nyanyi juga jadi udah mulai terima kalau ada acara nyanyi Tapi itu pun juga kalau acaranya progresnya ketat Ini aku sebetulnya juga baru mulai karena anakku udah 20 bulan Udah mau dua tahun Aku ngerasa waktu belum dua tahun tuh benar-benar harus aku megang gitu Ngerasa bertanggung jawab banget Jadi bagi waktunya ya biasanya aku ngambil di misalnya keluar kota kalau bisa ya semalam pulang gitu Dan kalau misalnya ternyata bisa dijangkau bawa anak aku bawa Tapi ya itu dia lihat dulu lokasinya Tapi kalau aku sih lebih memilih kalau kerja sendiri aja sih anak-anaknya Alhamdulillah baik yang pertama udah mulai sekolah juga tapi masih daring ya dari rumah Misalnya udah tiga tahun hampir tiga setengah tahun Yang kedua udah mulai dua tahun Alhamdulillah sih walaupun keterbatasan pandemi Ya sebisa mungkin selalu kreatif ya untuk bikin mereka bisa happy Sedihnya adalah karena susah ya mau bawa pergi jalan-jalan Kasian juga mereka kan Makanya harus benar-benar berpikir Apa sih kegiatan yang baik gitu yang bisa dilakukan di rumah Juga menstimulasi mereka gitu Suami sih alhamdulillah selalu support sih Apapun pilihnya kemarin aku memilih untuk di rumah dulu ngurus anak Support Aku bilang aku udah tangan nyanyi dan kerja juga support Jadi sejauh itu positif dia apapun support Karena dia tahu aku tipenya ngurus rumah Maksudnya ngurus anak dan rumah tangga banget gitu ya Jadi dia gak khawatir Masih sih karena ya turun terus kemarin PPKM sempet naik Jadi ini lagi diet lagi tapi udah mulai turun lagi sih Jadi masih biaran-biaran Aku sih dietnya gak nyanggu banget ya Karena masih nyusuin juga dan lebih banyak konsultasi juga ke dokter gizi Jadi kayak kemarin PPKM sempet karena stress di rumah aja ya Keluar aja gak berani gitu kan Jadi ya udah sempet tanya Tapi ya udah abis itu sharing lagi ke dokter gizi Mulai atur lagi pola makan Sempet naik berapa sih Kak? Kalo boleh tahu nih Kalo dulu banget abis ngelahirin tuh aku naiknya 30kg Terus udah sempet turun ya Sekarang sih total udah 28kg Turun ya? Nah sekarang kan lagi proses lagi nih Mau nurunin berapa kilo lagi siapa? 5kg Perempuan di infeksi 5kg lagi Soalnya aku cabi kan Jadi kayaknya pengen 5kg lagi deh Baratnya sekarang aku 61kg Berarti target di 56kg Iya sebenernya dokter tuh aku udah kontrolasi ke dokter Mereka saranin di 58kg ya Tapi aku jawab kalo bisa ya kan Target yang banyak dulu kan gitu Suami gak suka aku ke kurusan Jadi dia udah wanti-wanti ikutin kata dokter aja gitu Karena dokter udah pasti ngitungin yang terbaik dan ideal gitu ke badan kan Yang sehat Dia cuma wanti-wanti kalo mau perempeng gak boleh Udah cuman itu doang Nah benernya gini Kalo kita mau diet itu kuncinya cuma satu Kitanya konsisten dan komitmen ke diri sendiri itu aja sih Kita mau pola apapun Karena kuncinya dimakan ya Aku udah pernah ke beberapa dokter gizi Intinya dimakan Kita harus teratur sehat Sehat lima sempurna gitu Jadi bukan diet yang gak sehat gitu Misalnya makan pagi Roti gandum sama telur gitu kan Siang ya nasi tetep Sama lauk tapi ada hitung-hitungannya gitu Jadi bener-bener makannya tuh sehat Tapi jam-jamnya teratur Kalau misalnya yang nuruninnya banyak Biasanya cuma disaranin yang ringan-ringan dulu Kecuali kayak aku misalnya udah sampai target Boleh olahraga yang pembentukan segala macem Alhamdulillah maksudnya seneng ya It's blessing gitu Tanggung jawabnya memang besar Tapi kebahagiaannya lebih besar lagi Jadi ya alhamdulillah Pengennya sih kayaknya ya Tapi ntar dulu deh aku udah sangat nyanyi sih Benernya Karena gini Aku pengen satu lagi gitu ya Satu atau dua lagi lah Tapi aku tuh bukan yang beruntung hamil kurus Masalahnya aku dua kali hamil Naiknya selalu banyak gitu Udah berusaha jaga tapi gak tau Naiknya tuh selalu sampai 30 kg gitu Dan nuruninnya karena aku selalu komitmen menyusui Aku memang gak moyo pelan-pelan Ya kalau turun-turun gitu Yang penting anaknya aku sehat gitu kan Jadi ya lagi mikir itu dulu Ntar dulu deh